Terima kasih. Wijat Miko, pertanyaannya, siapa keeper luar negeri yang jadi inspirasi Mas Rido? Kalau tadi kan keeper Indonesia, kalau ini keeper luar negeri jadi inspirasi, dan apa Mas Rido mencontoh biaya permainan keeper itu? Pasti keeper Juventus sampai sekarang umurnya 42 atau 43 ya Mbak ya, namanya Gaduhi Buffon. Sampai sekarang dia masih agak. Nah, pokoknya terinspirasi banget lah dari dulu. Dan apa Mas Rido juga mencontoh biaya permainan Buffon atau enggak sih dalam menjaga gawang gitu kan dalam permainan sehari-hari? Pasti dari jiwa leadernya sih Mbak ya. Ya, terus juga dia motivasinya juga luar biasa. Sampai sekarang pun dia belum pensiun. Walaupun dia nantinya bisa mendapatkan trofi Liga Champion, dia tetap akan bermain. Maka itu motivasi juga sih Mbak buat saya. Apa motivasi juga biar akan menjadi keeper yang terus bermain hingga umur yang... Amin. 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 Kita minta doa warganet juga. Buffon berarti ya kalau luar negeri. Mas Rido, katanya siapa pendorong kesuksesan Mas Rido selama ini? Ada enggak sih orang atau sosok, orang teman ke keluarga atau siapapun yang jadi pendorong Mas Rido? Ya, enggak jauh-jauh pastinya dari orang tua terutama Ibu. Saya masih ingat sampai sekarang setiap saya bangun pagi, Ibu selalu bangunkan saya. Terus selalu mempunyai cita-cita sambil menangis mungkin Ibu bilang, Jok, kapan sih kamu bisa jadi pemain profesional, pemain Liga, keeper ISL lah dulu ya bilangnya. Terus juga jadi keeper tim nasional. Insya Allah. Sampai sekarang masih ingat sih Mbak. Dan juga sekarang sudah semuanya sudah terwujud lah. Mungkin yang belum hanya satu sih, prestasi. Prestasi yang apa? Memberikan prestasi untuk klub maupun di tim nasional. Yang belum sampai sekarang. Tapi berarti Ibu memang yang pendukung utama karir Mas Rido selama ini ya? Iya. Iya, Mbak.